Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Selamat pagi, siang, ataupun sore nih buat teman-teman semuanya So, sekarang hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama teman-temanku yang lain ya Yang pasti bakal seru banget bahasan hari ini Nah, mungkin boleh nih sebelum kita mulai kita perkenalan dulu Halo semuanya, kenalin aku Jihan Fadila Biasa dipanggil Jihan, NIM aku B041824 Nah, boleh nih, udah ada kakak cantik juga yang menemani aku Boleh kenalan nih kakak? Hai, nama aku Fatima Tosadiya Putri, NIM B0417-0162 Oke, halo Kak Fatima, lanjut nih ada yang ganteng juga di bawah yang backgroundnya juga sapi nih Boleh langsung kenalan dulu nih Halo teman-teman, nama gue Ghani, NIM B04182 Oke, sebenernya hari ini kita bakal ngapain sih? Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih bareng Kak Fatima dan Ghani Tentang laparatomi atau bedah sesar pada hewan besar Nah, sebenernya sesar itu apa sih teman-teman? Nah, mungkin teman-teman biasa kalau misalnya kita nih misalnya melihat ibu-ibu Misalkan susah nih melahirkan untuk melahirkan normal Nah, biasanya tuh dioperasi sesar Alias harus dibuka dulu nih perutnya dilakukan operasi bedah biar untuk Fetusnya atau janinnya itu bisa keluar Kayak gitu, bayinya bisa keluar Nah, sebenernya yang aku bingung nih Aku perasaan juga nih Kak Fatima dan Kak Ghani Kalau misalnya dari hewan besar Contohnya kayak sapi, kayak gitu Tanda-tanda hewan susah melahirkan itu Gimana sih, apakah juga ada nih sesar pada hewan besar nih? Mungkin boleh nih dijawab dulu sama Kak Fatima Ya, Ghani Jadi tuh kan operasi sesar itu biasanya dilakukan ketika ada distokia kan ya Dan resiko distokia itu gak cuma terjadi di manusia aja Di sapi atau hewan besar lainnya tuh bisa Nah, misalkan nih ada namanya feto maternal Dimana ketika ukuran fetus itu terlalu besar Dan itu tuh bisa terjadi ketika misalkan hewan betina itu Dikawin suntik dengan jantan yang rasanya jauh lebih besar daripada yang Daripada seinduk gitu Terus ada juga namanya dilatasi cervix yang tidak sempurna Terus ada torsia uteri yang tidak bisa kita koreksi secara manual Ada juga maldisposisi fetus Dan sebenernya tuh banyak banget indikasi-indikasinya Kayak kelainan palipusal, fatal distress, banyak banget jihan Nah, gejala ya Gejala itu misalkan nih Distokia itu terjadi ketika tahap pertama dan tahap kedua Persalinan itu terlalu panjang Misalkan merejan keras selama 30 menit Tapi anak sapi gak kunjung keluar Terus dikeluarkan dalam waktu 2 jam setelah amnion muncul di vulva Oke, jadi banyak banget ya Ternyata penyebab-penyebabnya ya Kayak contohnya tadi di Stokia Atau mungkin di Stokia itu Proses lahirannya itu jadi sulit gitu ya Kita melihat juga misalnya si hewan itu misalkan merejan atau sakit Atau tadi contohnya kayak bayinya gak keluar-keluar nih Udah 30 menit gitu kan Sedangkan hewannya udah kesakitan Contohnya kayak gitu Nah, gimana nih kalau dari Kak Gani Mau ditambahin gak nih Tentang hewan-hewan susah melahirkan atau tanda-tandanya nih Kalau dari aku sih Kalau dari penjelasan Kak Fatima udah cukup lengkap ya Mungkin udah oke lah ya tuh Udah oke lah ya pokoknya Kak Fatima Udah oke lah Nah, sebenernya mungkin Apa ya, kalau misalnya tadi Contohnya kan kita udah tahu nih Kayak hewannya udah susah melahirkan Atau misalnya kita udah lihat nih tanda-tandanya kayak gitu kan Cuman mungkin orang-orang belum tahu juga nih Tentang proses sesar pada hewan besar terutama Seperti itu kan Nah, kalau misalnya kita udah tahu tanda-tandanya Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemilik hewan Atau sebagai peternaknya? Yang pastinya kita mangga dokter hewan Supaya tanda-tandanya kita bisa ditolongin Dan semuanya berjalan dengan lancar Seperti itu ya Oke, udah pasti ya Udah pasti harus maju dokter hewan ya Gimana Kak Fatima? Ya, kalau bedanya hewan sama manusia itu tuh Ada nih Misalkan kalau manusia nih Kalau dalam posisi yang gak wadarurat Itu bisa dikeugedi langsung Apalagi dalam proses persalinan sesar Itu pasti di ruang operasi kan ya Nah, kalau pada hewan itu dalam kondisi gawat barurat Dokternya itu yang nyamperin peternakannya Dan operasi itu bisa dilakukan di tempat itu juga Iya, betul Soalnya gak mungkin ya kita gotong-gotong sapinya untuk ke rumah sakit gitu ya Jadi harus dokter hewan ya Melasuk ke peternakannya Sulit dong Betul Nah, oke Aku juga penasaran nih Tadi udah kita tahu Berarti kan kayak indikasinya Kayak hewan sakit Dan lainnya sebagai macamnya Nah, tapi aku juga penasaran tentang Step-step Atau misalnya cara-cara sesar pada hewan besar Gimana sih? Kayak gitu contohnya Kan pasti beda juga ya sama manusia Kayak tadi Manusia ke rumah sakit bisa datang sendiri Kalau hewan kan enggak gitu Dokter hewannya yang kepeternakan Nah, sebenarnya Apa saja sih langkah-langkah Biasanya persiapan yang dilakukan sama dokter hewan itu, Kak? Oke, begini ini aku jawab ya Untuk persiapannya sendiri Yang pertama itu kita harus melakukan sterilisasi alat-alat Terus kita melakukan pemeriksaan suci gangka Terus kita mencukur area seluas dua kali daerah Ukuran bidang bedah Terus kita juga melakukan pembersihan area bedah Dengan 7,5% covidone iodine Ditambah 4% florexidine Selain itu juga Kita menambahkan antibiotik sebagai profilaksis Oh iya, sebagai tambahan Kita juga perlu melakukan operasi sesar itu Di tempat yang pencahayanya cukup Dan lantai operasi yang tidak licin dan harus rata Seperti itu Iya, setuju banget sih Berarti betul ya Karena walaupun tempatnya di peternakan Tapi kan harus steril juga Gimana caranya kita menjaga kondisi lingkungan Tetap aseptis Biar tidak adanya infeksi sekunder Begitu ya Kak Gani Bener kan aku ya Kak? Betul banget Oke Nah kalau misalnya tadi udah ada nih Tentang step mungkin persiapan sebelum kita operasi Nah aku juga penasaran nih tentang Gimana sih selama proses operasi berlangsung Kan pasti sama kayak manusia ya Kita perlu dimonitoring nih Apakah misalnya si sapinya udah oke kondisinya gitu Atau misalnya sapinya ternyata kenapa-kenapa Nah sebenarnya apa aja sih yang biasanya Dimonitoring atau dilakukan nih saat operasi berlangsung oleh dokter hewan Iya Jihan Jadi tuh biasanya kan kalau dokter tuh Dia nggak sendirian ya Kalau dalam operasi Pasti ada asisten operatornya Nah dia itu Harus mempertahankan nih kondisi aseptik yang tadi Gani bilang Selama prosedur Usahain alatnya juga selalu dalam keadaan yang aseptik Terus monitor ini Si monitoring ini Dia harus memantau detak-detak titma jantung Tekanan darah Kecepatan dan kedalaman pernafasan Serta suhu setidaknya setiap 10 menit Kemudian nggak lupa untuk memberikan cairan infus Untuk mempertahankan hidrasi dan tekanan darah yang memadai Gitu Jihan Berarti keren juga ya Kalau dipikir-pikir butuh tenaga atau sumber daya manusia yang cukup banyak ya Kak ya Untuk tetap memonitoring biar sapinya itu dalam kondisi yang baik gitu Kayak ternyata mungkin orang-orang belum banyak yang tahu juga nih Biasanya karena sapi atau hewan besar atau bahkan hewan kecil juga Ternyata juga perlu infus Misalnya di infus Tapi ternyata kan nggak cuma manusia yang perlu di infus ya Kak ya Ternyata banyak yang harus dimonitoring Nah kalau misalnya kita Oh ya berarti sebelum nih sebelum dilakukannya operasi Mungkin sama seperti manusia kan Biasanya kita di bius atau misalnya di anestesi ya Bahasa klinikalnya di anestesi Nah kalau misalnya dari hewan besar sendiri Kan gimana ya nggak mungkin ya apa dipidurin juga Seperti manusia gitu kan Kalau kita manusia sesar biasanya tiduran ya posisinya Nah kalau misalnya di hewan besar itu sendiri seperti apa sih Kak? Kayak misalnya apakah harus tidurin juga Atau seperti apa nih posisi yang baik Biasanya dilakukan saat lapar otomi atau bedah sesar Si Jihani mungkin gue yang jawab ya Untuk pemilihan Sebelum masuk Untuk menjawab pertanyaan lu Pertama Untuk pemilihan pendekatan operasi itu Didasarkan pada tipe disetokian atau tipe penyakitnya Terus ada kondisi sapinya Terus kondisi lingkungannya Ketersediaan tenaga pembantunya atau asistennya Dan juga selera pembedah Namun Nah ini kita langsung masuk ke jawabannya Posisi berdiri lebih disukai dan lebih sering dilakukan oleh dokter hewan Untuk hewan-hewan besar seperti itu Jadi bukannya kita kasian nggak usah ditidurin sapinya Tapi karena emang harus posisinya berdiri gitu kan ya Nah kalau misalnya Biasanya apa aja sih kayak jenis-jenis anestesinya Atau misalnya seperti apa sih dilakukan anestesinya nih Anestesinya sendiri tuh ada dua macam ya Yang pertama tuh ada anestesi epidural Nah anestesi epidural ini daerah orientasinya ada dua nih Ada anterior sama yang posterior Yang anterior tuh kita suntikan di Osachrom dan Oscoxigea Sedangkan yang di posterior ada di Oscoxigea 1 Oscoxigea 2 atau Oscoxigea 3 Untuk tipe anestetikumnya yang kita pakai Ada lidokain dan prokain Dengan dosis 35-45 mg per 100 kg berat badan Mungkin Kak Fatimah ada tambahan? Ya jadi ada juga nanti anestesi lokal atau L-blok ya Anestesi lokal lain blok Pada flank yang dimana itu menggunakan Lignokain hidrokloride 2% Diinjeksikan di beberapa titik Jumlah TKI itu tergantung Bidang sayatan yang diinginkan Nah itu Bentuknya itu seperti L terbalik Kemudian masing-masing titik Diinjeksi 5 ml preparat anestesi lokal subkutan Dan 10 ml intramuskular Dan secara normal metode ini Memelukan sekitar 80-100 ml Lignokain Begitu Jian Thank you banget nih Kak Fatimah Semagari jawabannya Berarti memang anestesi itu ada dua ya Kita bisa melakukannya ya Untuk cesar ini Kita bisa melakukan secara epidural Ataupun kita juga bisa melakukan secara anestesi lokal Yang disebutkan sama Kak Fatimah tadi ya L-blok Nah kalau misalnya tadi udah anestesi Berarti otomatis hewannya udah gak sakit gitu kan Udah kebal ya Udah kebas gitu rasanya Udah kebas Nah berarti udah bisa dibedahkan Untuk misalkan nanti langsung dikeluarkan fetusnya Nah untuk sayatannya nih Kak Kayak misalnya harus dilakukan di sebelah mana sih Kan biasanya badan kan kita ada kanan ada kiri ya Kalau misalnya untuk di hewan besar Biasanya sayatannya harus dilakukan di sebelah mana Dan seperti apa sih bentuk sayatan Atau prosedur pembedahannya Nah jadi Jadi metode operasi itu Biasanya pakai flank kiri Karena kenapa Di sana itu ada rumen Nah rumen itu menahan organ viscera Sehingga tidak terpapar keluar Jadi ketika di black nih Itu kita dorong aja itu rumennya Karena kalau pakai yang sisi kanan Itu langsung usus yang keluar Gitu Jian Oh oke Jadi memang harus dilakukan Dari flank yang sebelah kiri ya Kayak jangan sampai yang kanan ya Karena nanti Bisa nya langsung ke organ viscera Atau misalnya ke saluran pencernaan gitu kan Oke berarti memang itu yang harus di note sekali nih Saat laparatomi atau bedah sesar Karena harus dilakukannya di flank sebelah kiri Kayak gitu Atau mungkin Apakah Gani ada tambahan nih Gani kalau dari Gani sendiri Kayak mungkin Mungkin teman-teman juga bakalan penasaran nih Kayak seperti apa sih Bayangannya seperti apa gitu Kalau misalnya sayatan-sayatan itu seperti apa Apalagi hewannya berdiri gitu kan Nah Boleh nih mungkin kalau Gani mau nambahin Tadi kan udah dijelasin ya Kalau pendekatan sayatannya itu Di sebelah kiri Namun aku mau nambahin juga nih Ternyata di sisi kanan itu juga bisa Tapi Pendekatan sayatan di sisi kanan itu Diindikasikan jika Rumen benar-benar membesar atau distensi Terus yang kedua Fetus yang besar berada di Kornoa uterus kanan Dan apabila terjadi Torsi uterus yang tidak dapat Direduksi seperti itu Oh oke Berarti memang sebenarnya juga bisa Dilakukan di flank kanan Cuman Jika ada indikasi-indikasi tertentu ya Mungkin memang Arjen harus dilakukan Di flank yang sebelah kanan Benar ya Mbak Tiga nih ya Betul banget Oke Mungkin nih kita Akan memberikan contoh Atau foto-foto nih Setelah Jeda iklan berikut Biar teman-teman juga mungkin bisa Tergambarkan nih Seperti apa sih sebenarnya Sesar Pada hewan besar Ting 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 Nah kalau misalnya Sudah berhasil nih Berarti sesarnya sudah dilakukan Sudah Fetusnya sudah berhasil Dikeluarkan juga Pastikan otomatis Bekas sayatan itu Termasuk besar ya Termasuk besar dan panjang juga gitu Nah bekas sayatannya Pasti dijahit Nah gimana sih Cara untuk Menjaga Kondisinya itu Tetap aseptis Dan apa aja sih Yang harus kita lakukan Misalnya sebagai owner Atau sebagai peternaknya Untuk merawat Hewan pasca operasi bedah tersebut Oke Jadi untuk Perawatan pasca operasinya nih Ada Perawatan pasca operasi Itu harus meliputi Perawatan pada pedet Dan perawatan pada yenduk Nah Sesaat setelah Pedet dikeluarkan dari uterus Pedet harus segera dikeringkan Dari tali besar Bidens infeksi Menggunakan antiseptik Selain itu Pemberian kolostrum Sebanyak 2-3 liter Juga harus segera dilakukan Nah Kalau perawatan pada yenduk Pasca operasi Antara lain Kita Melakuin Pembersihan luka operasi Memakai Antiseptik Selain itu juga Kita melakukan Injeksi Oksitosin Dengan dosis 20-40 Hayu Secara Intramuskular Seperti itu Mungkin Kak Fatima Ada tambahan Jadi sebenarnya Emang pada prinsipnya adalah Hindari infeksi Dan mempercepat Persembuhan luka Dan kita Juga harus monitoring Selama 24-48 jam Pasca operasi Kayak Suhu tubuh Tanda kesakitan Nopsum makan Konsensasi VSS Dan jangan lupa Lihat bahwa Secara normal Plasenta dikeluarkan Itu 3-8 jam Setelah melahirkan Terus Jahitan bisa Dibuka Kalau sudah kering Dan tutup sempurna Setelah 10-14 hari Gitu Jihan Oke Thank you so much Jawabannya untuk Kak Fatima Dan Gani Berarti memang Kita juga sebagai owner Atau sebagai peternak Juga harus memberikan Perhatian yang lebih Perhatian yang khusus Kepada Hewan kita Yang setelah Melahirkan Pasca sesar tersebut Seperti tadi Contohnya kita harus Menjaga kondisi Tetap aseptis Terus juga harus Melihat ya Proses untuk Pengeluaran Plasentanya Antara tadi 3-8 jam Betul Kak Fatima ya Oke Karena kalau misalnya Ada tanda-tanda yang Memang sudah tidak Atau kurang normal Dari hewannya Berarti kita memang Harus melaporkan Kembali kepada Dokter hewan Jangan sampai nanti Keburu telat Penanganannya Oke By the way Thank you so much Kak Fatima Adakah yang ingin Disampaikan Sebelum kita Dadah-dadah Mungkin aku mau Ngasih sedikit Tampilan foto Supaya Pemirsa-pemirsa Di rumah nih Ada gambarannya Sebentar ya Oke Tuh Wow Ini Ini tuh Contoh dari Anastasi yang Dilakukan pada Sapi Terus ada juga nih Ini contoh Sayatan Sayatan yang Dilakukan Saat melakukan Operasi Sensor Nah Ini Proses saat Melakukan Operasinya Tuh Memang kompleksi Proses saat Pengeluaran Vetusnya ya Gani ya Iya Betul banget Mulai pertama nih Berarti foto awal Ada proses Dari mulai Penyayatannya Begitu Terus kemudian Sampai Dikeluarkannya Vetus tersebut Wow Keren sekali ya Nah Kira-kira Tagihilah Vetus Ketika Dituarkan Dan Ketika Perut Atau Dinding Abdomen Dijahit Kembali Seperti itu Gitu Oke Terima kasih Banyak nih Gani Ternyata Jadi lebih Tergambarkan Ketika Gani sudah Merubah nih Virtual Backgroundnya Jadi Foto-foto Operasi Sesar ya Ternyata Gani sangat Ekspresif Sekali ya Oke Dari Kak Fatima Apakah ada Yang ingin tambahkan Juga Kak Iya Mungkin Mau nambahin Tentang Restrain Hewan Selama Operasi ya Selain Dengan Kena jepit Kan Bisa juga Menggunakan Tali ya Tapi Kalau bisa Talinya Itu yang Mudah Dilepas Supaya Ketika Hewan Amruk Itu Nggak Kecek Oh ya Betul 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 sekali Itu tambahannya Mungkin Tadi kita juga Lupa ya Untuk Mention Tentang Bagaimana Cara Handlingnya Atau Seperti Kak Fatima Sebutkan Tadi Dikandang Jepit Ataupun Bisa Diikat Namun Jangan Sampai Mencekik Dari Hewan Sapinya Terutama Oke Mungkin Cukup Sekian Kita Berbincang Bincang Ternyata Sudah Lumayan Lama Dan Seru Sekali Tentang Para Omi Atau Cesar Ini Semoga Dari Kak Fatima Dan Dari Dari Aku Juga Bisa Memberikan Wawasan Terima Teman Teman Semua Yang Sudah Menonton Terima Kasih Banyak Atas Pemunya Kampas Kita Semoga Menonton Wawasan Kita Semua Terkait Para Para Omi Sudah Sudah Kesan Pada Kewa Kesan Oke Sekian Dari Kita Terima Aku Setelah Tengah 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 Tengah